Intro Oke, teman-teman pecinta satu Indonesia, kita kembali lagi Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bang Bayu dari komunitas Nah, suka nih kita bilang nih, BKSDA, BKSDA Kalau kita biar hewan dilindungi katanya nanti bisa diciduk ya Pak ya Kita hari ini lagi sama Pak Unawir dari BKSDA Jakarta Nah, Pak, kan kita sekarang ini suka banyak orang yang ingin memelihara kakak tua Terus, kalau kita piara, katanya bisa ditangkap Karena dengan alasan hewan itu epenik atau dilindungi negara Nah, ada nggak sih Pak, saya ini kepingin piara, tapi ada solusinya nggak kira-kira nih? Gimana supaya jadi penonton kan banyak nih yang nonton kan Wah itu burungnya keren nih, tapi saya kalau piara nanti saya bisa ditangkap mungkin Nah, kira-kira solusi dari BKSDA Jakarta Kira-kira nih kita harus seperti apa nih Pak, mekanismenya Nah, ini teman-teman yang suka banyak menunggu tentang vlog soal hewan dilindungi Nah, sekarang kita langsung ngobrol sama kepalanya langsung Akan dijelaskan secara gamblang bagaimana cara memelihara hewan yang dilindunginya Bagaimana Pak? Ya, jadi baik Memelihara, satwa dilindungi memang dilarang oleh ketentuan undang-undang Apabila tidak mendapat izin atau tidak memperoleh atau belum memperoleh izin dari pemerintah itu sendiri Sebenarnya hewan yang dilindungi seperti kakak tua jambul kuning ini Bisa saja dipelihara, tapi dalam konteks disebut penangkaran ya Nah, ada aturannya sebenarnya Itu diatur di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P19 tahun 2005 Itu bisa digogling di internet itu Nah, di sana ada tata caranya, apa persyaratannya, ada diatur semua di situ Jadi, seseorang ataupun badan usaha sebenarnya dapat melakukan penangkaran Nah, seperti ini, ini kan hasil penangkaran sebenarnya Nah, teman-teman ini, Bapak menunjukkan nih, depan gue burung kakak tua Tapi saya nggak diciduk ya Aduh, kalau saya diciduk, saya pulang ini nggak ya Pak ya? Kalau hasil penangkaran resmi, itu memang dibolehkan oleh pemerintah Oh, jadi aman hari ini gue bisa pulang ya? Nah, jadi itu dicirikan dengan ada ring di kakinya Ini kan ada ring Nomor tagging ya Pak ya? Nomor taggingnya, semua pasti pakai ring Dan ini memang hasil penangkaran dari binaan kita Dia dapat izin Nah, kalau yang dilindungi, itu yang memberikan izin penangkarannya adalah Direktur General, Direktur General Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Terus, untuk perolehan indukannya, apabila dia F0 Artinya masih dari wild, itu menteri yang memberikan izin Perolehan indukannya Nah, jadi apabila sudah ditangkarkan Sebenarnya secara aturan keturunan kedua atau generasi kedua itu bisa diperjual belikan Jadi bisa saja nanti hasil F2 itu, itulah yang dibeli oleh orang yang ingin memelihara jenis seperti ini Seperti ini misalnya apabila dia sudah keturunan F2, generasi kedua misalnya induk sama jantan betina induk Terus, lahir anak pertama Lahir lagi Yang selanjutnya, makanya yang disebut F2 Oh, jadi dari wild, lahir satu, lahir satu lagi Yes, wild, lahir satu, itu F1 Lahir lagi, itu F2 Nah, itu yang F2 itu yang bisa dimanfaatkan secara kebersihan Itu diundang-undang nih boleh Jadi buat teman-teman sekarang gak usah khawatir, kita ada solusinya ya Pak ya Karena banyak yang berpikir, wah ini burung dilindungi adanya cuma di kebun binatang Gue mau pihara, burung negara sendiri gak boleh Ternyata ada mekanismenya Ada tata caranya Bukan asal-asalan, bukan menangkap Dan berbuat yang beda baik Karena ini aset negara kita juga Pak ya Burung yang membanggakan negara Indonesia Jadi pesannya, satu Bagi yang ingin memiliki atau komunitas Jangan sekali-sekali membeli jenis seperti ini Atau jenis lain yang dilindungi Yang tidak ada atau bukan merupakan hasil penangkaran resmi Setelah kata, mau di jalan, di pasar, bro? Di pasar atau di mana Tanyakan dulu, ini dari penangkaran atau tidak? Ada contoh taggingnya? Ya, kalau penangkaran ini mana itunya? Ringnya, taggingnya Suratnya mana? Suratnya mana? Jangan lupa surat ya Pak ya Itu terus penangkaran mana? Nah itu bisa di cek Karena ada penangkaran nanti jangan-jangan punya izin Ada juga yang mungkin Tidak punya izin Tidak punya izin penangkaran secara resmi Memang dia menangkar mungkin Tapi dia belum dapat izin Terus dia belum dapat izin mengedarkan juga Nah, jadi dia harus memiliki itu semua baru bisa Jadi hati-hati, jangan sampai nanti kita beli Terus malah kita berurusan dengan aparat toko Betul Karena jangan Wah, gua ada peburung murah nih di pasar nih Gak seberapa dengan kalau kita ditangkap dan keadaannya Pak ya Atau juga yang punya keluarga berbisa dengan keluarganya Dan kepala BKSD secara tegas Tidak akan mengampuni dan akan langsung menciduk bagi seseorang yang memelihara hewan Dilindungi tanpa dengan dokumen resmi Termasuk yang memperjual belikan ya Termasuk memperjual belikan, lu mau calon, mau apapun, kena tangkar semua Pak ya Kena hukum ya Kena hukum semua Nah nanti kalau teman-teman mau izin tangkar, mau izin endar Kalau bicarakan di sini kebetulan Bapaknya juga masih banyak tugas ya Pak ya Bisa ke kantor Bisa ke kantor BKSDA datang, gak bakal diciduk, gak bakal dapapain Ada staffnya Hari ini kita lagi sama Pak Kepalanya, Pak Mengawir Jadi beliau sudah instruksikan datang ke staffnya ngobrol, tanya apa sih syaratnya Ada kandangnya gak Pak sesuai Oh iya pasti di cek semua Jangan nanti biara di kandang hamster ya Pak ya Jadi di cek semua Ada mekanismenya juga kira-kira seperti apa bentuk kandangnya dan masih banyak lainnya Dan Bapak tadi bilang kan nanti bisa dibantu dengan ada izin dari kalau misalnya voilbotnya Dari menteri yang menurutkan Dari menteri banyak, jadi teman-teman sekarang gak perlu takut lagi biara burung kakak tua asal burung yang diberikan, dibeli yang sertifikat akan aman Bahkan nih hari ini kita bawa untuk ngevlog aja dengan Bapaknya langsung Karena ini resmi, aman-aman aja gue bisa pulang hari ini Oke Pak, saya terima kasih banyak Iya sama-sama Kita sangat dihargai sekali oleh Bapak Kepala BKSDA Saya juga bangga nih bisa ngevlog apa-apa Karena selama ini saya suka ngevlog banyak di video-video saya Pak ya Kita hanya bicaranya kalau lo beli burung dilindungi nanti ditangkap BKSDA ini itu Tapi penjelasannya gak langsung dengan orangnya Hari ini kita lagi santai di lapangan lanteng Kita ngobrol-ngobrol Pak Munawir Kita diberi edukasi yang sangat penting loh Karena patacara syaratnya pun semua Bapak udah jelasin secara gamblang dan pasti Saya dari Pecinta, saya tua Indonesia yang mengucapkan banyak terima kasih kepada BKSDA Jakarta Terutama ke Bapak Munawir Karena sudah diberi edukasi Oke, terima kasih sampai jumpa Mudah-mudahan kita bisa bertemu vlog di yang lainnya Terima kasih 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 Terima kasih